Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET beras kualitas medium pada harga Rp9.450 per kilogram dan premium pada harga Rp12.300 per kilogram. Masyarakat menilai penetapan ini akan sulit ditaati pedagang terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat menilai selain lantaran tingginya permintaan harga beras yang terus tinggi juga dipengaruhi oleh tingginya harga dari pemasok. Seperti salah satunya di Pasar Tempe Timur, Jakarta Selatan, harga beras kualitas medium masih berada pada kisaran harga Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk kualitas premium masih dijual pada kisaran harga Rp13.000 per kilogram. Masyarakat juga mengaku kurang tertarik membeli beras seharga Rp9.000 per kilogram lantaran menilai kualitasnya kurang baik untuk dikonsumsi. Meskipun masih tergolong beras kualitas medium. Kalau menurut saya sih pasti naik ya harganya ya, nggak mungkin dipatuhi. Soalnya dia tergantung, katanya tergantung merek sih. Kalau merek yang ini harganya memang ada yang bawah, ada yang atas katanya. Tapi kalau untuk Rp9.500 kayaknya nggak mungkin deh ya.